Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Tio Aditya kali ini aku akan kasih tutorial untuk kalian semuanya bagaimana cara pasang jam berbicara di android tentunya penyandang tunanetra yang banyak menggunakan aplikasi seperti itu dan caranya gimana yang masih belum tau ini dia ini saya memakai aplikasi yang bernama dvb ejaannya dvb e e p dan saya ini aku tidak menunjukkan di playstore ya aku ini menunjukkan di deskripsi sebuah channel youtube dan yang mau aplikasi yang saya gunakan ini silahkan download nanti di deskripsi video saya dan kalau di playstore ada tapi kalau tidak ketemu yang bahasa indonesia cukup cari saja di youtube youtube banyak kok termasuk di video saya ini ini ada tambahnya bukan di vbp saja tapi di vbp pro by vbp pro by vbp pro by vbp by vbp vbp klarissa ini yang edit vbp klarissa mungkin sama seperti kita juga orangnya yang donanetra ya kita buka aplikasinya tampilannya seperti ini ada ad dan ini sudah banyak masih banyak yang saya atur jadi ya ini banyak lah yang bisa melihat ya teman-teman ini ini kita pilih ad gak apa-apa tadi kakek saya gak apa-apa dan kita lihat tampilannya seperti ini teman-teman nah ini yang edit ini kalau misalnya kalian masih belum pernah mengatur baru men-download aplikasinya pasti akan tulisannya ini menjadi shift ya setelah kita tombol edit tadi berhubung saya pernah sudah menggunakan aplikasi ini lumayan lama ya yang gak lama-lama banget sih tiga hari ini insyaallah atau sudah lebih ya kalau kalian nontonnya sudah satu tahun ya lama itinya sudah saya atur jadi tulisannya menjadi add ini cukup tambahkan gitu aja nah tapi fungsinya sama saja bisa sih bisa tambahkan nah di kalau dikeser ke kanan setelah add atau shift ini cek cek ini untuk mau cek suaranya gini suaranya nanti kalau bunyi jam 4 lewat 3 menit nah seperti itu nanti seperti itu bunyinya nah ya terus settingnya bagaimana nah ini kita geser lagi ke kanan ada name ini biarkan kalau kalian kasih nama ya gak apa-apa sih kalau misalnya kalian men-setting banyak ya dikasih tanda settingan yang ini untuk satu hari ini hari saja jam segini saja kalian bisa kasih nama disini lalu ini the best of the week ini untuk mengatur harinya hari apa saja tapi ini sudah tercetang semuanya jadi setiap hari stop time ada 2 20 sama 8 ini kita atur jam 12 malam semuanya kita pilih 0 0 yang 1 aja jangan yang 0 0 jangan yang ini tapi pilih yang 0 yang 0 nya 1 aja lalu kita ok nah yang satunya masih 20 kita ubah menjadi sama 12 malam seperti tadi jangan lain oke nah 12 malam 12 malam setelah lainnya interval 60 menit ini untuk mengatur ingin bunyi setiap berapa menit misalnya 1 jam itu 60 menit jam misalnya 1 misalnya setengah jam berarti 30 menit minimal 60 menit coba setelah kita buka ini kita cari nah tekan tombol volume untuk menyesuaikan kalau ke bawah ini menurunkan ini kan 100% 60 menit kita buat 49% agar 30 menit misalnya gitu tapi aku buat 90% aja ini kena contoh entahlah berapa menit kalau 90% nah untuk melihatnya kita geser ke kiri yang 60 ini abaikan ya ini cuma bekasnya lagi kita geser ke kiri lagi 54 5 menit ke 54 setiap menit 54 akan bunyi kita oke ini contoh saja tapi setelah ini saya akan hapus ini setelah interval kita geser lagi ke kanan lanjut tidak dicentang biarkan kali ini dicentang ini akan untuk alarm saja maksudnya ini hanya untuk alarm gitu gak bunyi setiap saat nah lalu kita geser lagi tulisan alarm atau alarm kita geser lagi nah yang dicentang ini ini bukan nada yang tercentang tapi biarkan tercentang ini untuk suara ada dua voice voice ini untuk memilih tapi biarkan format 24 jam 24 hour ini untuk misalnya kita membaca jam 12 jam atau jam 12 malam kalau 12 malam maksudnya akan bunyi 23 paham ya ini biarkan 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 nah melody ini untuk memilih belnya nanti sebelum mengatakan jam sekian gitu akan ada bel seperti apa ini bisa ini 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 misalnya saya ambil ini saya ini cari tambah tak berlapor lalu ketuk misalnya tapi saya gak pilih ini lalu apalagi ya ini gak enak ya ini wah enak nah misalnya misalnya seperti ini gak enak ya pokoknya ini rinton-rinton kita dan rinton berapa dari aplikasinya langsung cepat memburu waktu kita tekan cancel aja karena ini hanya contoh saya gak akan mengubah pilihan saya biarkan ping-tong seperti tadi cancel melody di tadi itu kita kesel lagi ke kanan biarkan 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 channel rinton nah ini bisa kita ubah volumenya seperti apa misalnya pilih alarm itu keras volumenya keras saya pilih alarm nah setelah itu kita oke nah volume ini gak bisa disetting ya karena sudah kalau pilih alarm atau pilih yang disini pilih yang di channel ini jika bisa disetting biarkan system nah sudah deh itu saja selesai settingannya lalu kita kembali ke menu awal add check nah kita check nah seperti ini dialnya jam 4 lewat 9 menit setelah itu kita tombol add atau save sebelahnya check ini nah sudah jadi deh bagaimana mudah kan nah makanya sekarang gak usah bingung lagi untuk mencari aplikasi agar ada jam berbicaranya di handphone kita tinggal gunakan saja aplikasi dvb agar kita bicara setiap waktu yang kita inginkan mungkin setiap jam setiap menit ya terima kasih yang sudah anda ada video ini jangan lupa like komen start subscribe dan jangan lupa tombol notifikasinya di nyalakan yang berapa lonceng itu agar tahu video dari aku selanjutnya dan jangan lupa download aplikasi ini di deskripsi video saya ya insya Allah oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih